I found myself dreaming, silver and gold, like a scene from a movie that ends... Dari kisah Saskia Gotik yang baru saja pulang dari Tanah Suci, maka inilah cerita cinta yang baru dari seorang Musdalifa. Pas kebercerai dari pedangnut Nazar Sungkar, Musdalifa akhirnya menemukan seseorang yang mampu menggantikan sosok Nazar di dalam hatinya. Sosok tersebut muncul di acara ulang tahun putra bungsunya, Farhan Absar yang ketiga tahun. Berprofesi sebagai seorang Ustadz, Musdalifa dan Ustadz Abi sudah saling mengenal sejak lima bulan lalu. Meski singkat, namun anak-anak Musdalifa justru sudah memanggil Ustadz Abi dengan sebutan ayah. Lantas, benarkah Musdalifa telah siap kembali membina rumah tangga dengan sang Ustadz? Yang tersebut muncul di acara ulang tahun putra bungsunya, Farhan Absar yang ketiga tahun putra bungsunya. Alhamdulillah aku kenal lewat WA ya, berapa bulan ya? Memangnya lima bulan. Tapi WA-WA ceting-cetingan aja, hehehe aja. Berapa empat bulan tuh ya? Tiga bulan kebunnya baru aku dikenalin. Dikenalin, datang tiba-tiba WA aku, gitu, assalamualaikum. Saya aja gak buka sama dia? Kamu nanya, ini aja gak buka sama aku. Kalau ketemu sih, dulu kita chatting aja ya, saling ingetin aja lah. Ingetin, nasihat, suka kirim-kirim nasihat ya. Sepirik barang. Nasihat, ibadah, puasa, apalagi ya begitu-begitu? Puasa, kolat, berat harus kontan, puasa, alhamdulillah aku sekarang lagi jalan puasa Daud 3. Kita berproses aja, bagaimana Allah mengizinkannya nanti. Tapi ada niatan, kalau peduli ya Pak Ustadz? Iya. Aku sempatnya bukan memilih seorang Ustadz, seorang... Ya mungkin, tadi kan aku cerita ya. Aku gak memilih siapa-siapa, maksudnya aku doa, aku puasa. Terus, aku tiba-tiba, puasa Daud, ditelepon sama beliau. Eh, itu ditanya, Papa Nasir udah ngasih kado belum? Belum. Belum. Mau doanya apa? Eh, maunya apa? Dari Papa. Oh, iya. Bilang sama Papa, bilang. Bila apa nih, Masa Ustadz? Ayo. Lah! Minta sama Papa, Papa, Mbak Ayah. Minta sama. Minta sama siapa? Pama Awang. Pama Awang. Pastilah, ingat. Belum ada, belum ada undang. Kalau diundang, insya Allah datang, kalau pas waktunya gak berhalangan. Tapi kalau, ya namanya, kado makan bisa dikirimin lah. Oh, gak mungkin. Kalau datang ke rumah kan gak mungkin. Aku udah bilang dari awal, gak mungkin. Kalau ketemu di luar, oke. Like I'm gonna lose you. I'm gonna lose you. Kembali menginjakan kaki di tanah suci, Zazkia Gotik merasa dirinya sangat beruntung lantaran bisa menjalankan ibadah umroh untuk kedua kalinya. Meskipun kepergiannya kali ini tak ditemani kedua orang tuanya, seperti di tahun 2013 silam. Tapi kesedihan tersebut tak mengurangi kehusuan Zazkia menjalankan tahapan demi tahapan saat umroh. Di sana rupanya ada doa yang dilantunkan Zazkia ketika berada di tempat di mana doa paling mustajab. Benarkah Zazkia berdoa agar jalinan asmaranya dengan sang kekasih Rian segera berlabuh di pelaminan? Akhirnya sampai, kita di kebun, apa ini? Kurma. Kita mau mencari kurma muda, karena teman-teman banyak yang menitip kurma muda. Jadi saya harus carikan, karena itu suatu pahala juga buat saya. Umroh, umroh, terus kejarah ke Istanbul bareng sama Ustadz. Pokoknya ya mudah-mudahan umroh kita kemarin bisa diterima sama Allah SWT. Salah doa kita, permintaan maaf kita, permintaan sujud kita sama Allah, mudah-mudahan dijabah sama Allah, diterima sama Allah, dan mudah-mudahan dengan kita berangkat umroh, kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Paling berkesan yang kali ini pastinya umrohnya usuh banget, Alhamdulillah. Tadi juga sih berdoa, ya Allah kemarin kan umroh sama emak, sama abah, sekarang sendiri sama teman-teman gitu. Berdoanya ya Allah mudah-mudahan dipanggil lagi ke sini, bersama keluarga besar, kembali lagi ke sini. Doanya ya pastinya pengen diberi kemudahan, kelancaran, ya pengen diberi kemudahan lah, jalan lah. Kalau misalkan memang jodoh ya, tolong dimudahkan, diberi jalan. Kalau misalkan ya belum jodoh ya, tolong diberi petunjuk gitu. Itu aja sih yang neng doa gitu, sama yang mudah-mudahan diberi kelancaran dalam karir neng, kesehatan juga dalam hidup neng, keluarga neng, itu aja sih. Kabar baik tentang kesiapan Zazkia dan Rian, membuka lembaran baru dalam bahtera rumah tangga, sepertinya belum akan terwujud dalam waktu dekat. Diakui Zazkia bahwa sebenarnya Rian sudah sangat menginginkan pernikahan. Namun entah apa yang membuat Zazkia merasa belum siap. Padahal kisah cinta Zazkia dengan Rian sudah terjalin selama 3 tahun. Kisah cinta Zazkia dan Rian sudah terjalin selama 3 tahun. Kisah cinta Zazkia dan Rian sudah terjalin selama 3 tahun. Itu yang neng gak mau gitu, jadi harus dimatengin dulu gitu. Gak ada, kalau keluarga mah gak ada memaksa, gak ada apa, keluarga mah tinggal siap aja kapan. Kalau neng udah ngomong, keluarga apa, dari keluarga cowoknya juga udah ngomong, yaudah gitu loh. Cuma karena memang ada hal yang kita berdua yang tahu, jadi yaudah jalanin dulu aja gitu. Jika di kapel tanpa restu orang tua kandungnya sendiri. Puji Tuhan, prosesi pernikahan, pemberkatan sampai resepsinya semua berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun, kita semua bahagias. Emang kita suka pantai juga ya, kita sama-sama suka Bali, suka pantai, jadi ya kita... Jadi kita milih tempat itu. Bulan madu di situ, bulan madu masih tiap hari ya. Di rumah juga bulan madu kita... Saya gak tahu mungkin kalau menurut beberapa pihak, nah ini tuh sah, ya kan? Tapi kalau menurut saya juga... Setahu saya kan anak saya masih ada ikatan pernikahan dengan yang sebelumnya. Buat saya itu gak benar. Bukan cara yang benar, bukan cara dengan alasan yang tidak masuk akal, buat saya sih ya. Seperti saja. Ada orang tuanya, enggak. Orang tuanya saya lintu dari siapa-siapa. Bapaknya gak ada. Sudah gak ada. Yang ada itu cuma saya. Saya tidak tahu, saya tidak diberitahu, saya itu tahu justru dari teman-teman. Ada apa dengan pernikahan Stephen William dan Celine Evangelista? Jika Vicentia Nurul bahkan tak memberikan restu untuk pernikahan Celine, lantas siapa yang disebut-sebut Stephen William sebagai orang tua Celine pada malam pesta resepsi pernikahannya berikut ini? Coba pernikahan saya sama Celine, dan sekarang kita puji Tuhan acaranya yang berterima kasih. Amin. Amin. Dijawab dan gak mau ngomongin soal itu, sekarang kita udah punya keluarga baru. Punya keluarga yang baru, punya hidup yang baru, jadi kita... Mau fokus mikirin keluarga baru saya aja, udah. Makanya saya tuh agak kesel sama si Stephen tuh karena kamu itu ngomong. Kamu bukan ngomong ke teman-temanmu, tapi ngomong ke ibunya anak yang kamu lagi berhubungan gitu. Itu kan sama dengan menghina anak saya. Belum ada tuh yang namanya... Apa? Cerailah. Kan ada kan, sudah ada liat kan sertifikatnya mereka memang menikah. Ya pasti dia punya alasan lah, apalah alasannya itu kan gimana dia dah, terserah dia lah gitu. Saya gak tau juga apa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.